Halo sahabat jib, ini dia solusi buat kalian yang pengen bug gladiatornya bisa gendong seekor anak gajah. Wah, apa itu? Tonton terus videonya sampai habis. Let's go! Oke sahabat jib, jadi apa sih kok bisa gendong anak gajah? Nih, jawabannya ada disini guys. Ini adalah penutup gladiator yang mereknya itu DNA Motoring. Dari mana dia bro? Dia made in USA. Jadi ini USA brand, pastinya Amerika doang ya. Dan ini beda guys, jadi ini solusi juga buat kalian nih. Mungkin yang kemarin beli gladiator tapi gak dapet penutup kanvasnya. Bingung nih, musim hujan kayak gini, mau naruh barang di belakang tapi gak ditutupnya. Masa menurut itu pake tarpal sama kayak mobil kijang dong? Aneh kan? Jadi, selain kanvas, gladiator juga bisa dipasangin ini. Ini namanya DNA Motoring. Ya guys, ini brand Amerika. Dan dia sistemnya itu lipat 3. Kayak hape aja ini lipat-lipat. Nah ini fold-nya itu 3 guys. Lipatannya itu ada 3. Nanti aku kasih lihat juga ya, di dalam sini. Dan dia mempunyai kapasitas tekanan itu. Maksudnya dia bisa menggendong nih. Kita bisa berdiri di sini nih. Dua orang dewasa, kurang lebih tadi ada di 350 lbs. Atau setara 160an kilogram lah ya. Jadi kalau anak gajah, kayaknya taruh sini masih aman. Enggak meleot dia guys. Dan sebenernya dia gak waterproof banget. Tapi masih bisa buat dipake pada saat grimis-grimis masih aman lah ya. Kalau hujan dengan intensitas tinggi, itu dia bakalan masuk. Tapi masuknya gak banyak guys. Dia masuk cuma dari sela-sela aja nih. Di sini kan. Ini sela-sela foldingannya dia. Ataupun tekukannya dia yang bikin bolong. Tapi kalau dia di tengah, aku bisa jamin 100% gak bakal rembes ke dalam. Itu rapi banget. Oke guys, jadi si DNA Motoring ini, dia itu berbahan dasar fiberglass, reinforced polymer. Dan di bagian sini nih, di bagian dalam sini nih, itu bilangnya PP Honeycam. Jadi dia kayak bulet-buletan gitu. Kayak sarang madu lah bilangnya. Makanya dia Honeycam kan. Sarang lebah. Nah ini dia bisa dilipat seperti yang aku bilang guys. Jadi tiga lipatan. Oke, nah ini dia bagian lipatan pertamanya guys. Ini kalian bisa lihat ya. Aku naik dulu deh ke atas. Biar gampang nih. Nah, jadi kalian bisa lihat juga. Ini walaupun aku dudukin, ini tuh aman banget guys. Berat aku cuma 80 kg kok. Jadi ini dia, bahannya fiberglass. Kalian bisa dengerin suaranya juga kan. Terus kunciannya juga ada di dalam sini. Dan ini dapat busa untuk menahan pada saat lakukan. Kayak gini contoh nih. Ini aku mesti buka atu lagi nih. Satu udah kebuka. Oke. Nah, dia kalau dilipat tiga akan jadi seperti ini guys. Ini aku naikin dulu deh. Tuh. Ya kan? Dia jadinya kayak gini. Kalau dilipat tiga. Terus, kita ngebahas soal kekuatan dia yang bisa menampung hingga 160 kg. Uh, keren ya. Ntar, aku rapiin dulu guys. Oke, sampai jeep. Jadi kalau kalian mau detail lah, langsung aja DM Instagram di AirPony Jeep underscore official. Atau kalian bisa datang ke toko kita nih. Di Roko Cempakamas, blokan nomor 32. Jakarta Pusat. Jangan salah. Dan kalau kalian mau konsultasi dulu, bisa banget. Di 0822 11101 101. Ada saya Alvin. Ada Henry. Ada Johannes. Ada Vincent juga. Dan nanti akan dibantu sama tim kita juga. Buat kalian mau tanya-tanya juga. Itu juga bisa. Jangan lupa, cek marketplace kita juga dong. Ada di Tokopedia, BliBli, Bukalapak, Shopee. Official Store semuanya. Dan yaudah. Apa lagi nih? Selain denamotoring yang akan kita bahas. Kita bahas yang lain lagi deh. Let's go.